Kebahagiaan tengah dirasakan keluarga pesepak bola Christian Gonzalez, putri pertamanya. Amanda Gonzalez telah resmi berstatus sebagai istri dari pesepak bola bernama Christian Rontini pada Sabtu 28 Oktober. Pernikahan Amanda dengan pemain persita asal Filipina ini digelar di Yogyakarta dengan adat Jawa. Pesona putri pesepak bola kebanggaan Indonesia ini pun mencuri perhatian. Amanda Gonzalez tampak menawan dengan paes Jawa serta baju adat Jawa yang menjuntai panjang. Tak hanya itu, dalam beberapa momen seperti siraman, akad hingga kirap ia juga tampil bak putri keraton dengan busana kental adat Jawa. Parasnya yang belasteran pun membuat pesonanya begitu terpancar. Seperti apakah beda gaya Amanda Gonzalez di rangkaian pernikahan? Intip potretnya seperti dihimpun brilio.net dari Ed Gonzalez Amanda 10. 1. Melakukan rangkaian pernikahan dengan adat Jawa. Begini penampilan Amanda Gonzalez dalam prosesi sungkeman yang sangat menawan. 2. Memilih kenakan kebaya kutu baru bernuansa fuciak. Amanda juga menambahkan bandana dari bunga melati yang semakin terlihat anggun. 3. Usai sungkeman kini saatnya melakukan prosesi siraman. Dengan inner putih, ia melapisinya dengan roncean melati adat Jawa. 4. Dengan makeup flawless dan lipstick matte warna mauve. Pesonanya kian terpancar, ya. 5. Mempercayakan dengan muayayuk sekar ayu. Begini penampilan Amanda Gonzalez dengan paes Jawa dan lipstick nuansa nude. 6. Ia pun juga mengenakan kebaya putih Jawa dengan kain jarik yang elegan. 7. Usai akad. Prosesi dilanjut dengan kirap. Amanda Gonzalez kenakan baju pengantin adat Jawa dodotan sembari keliling menaiki kereta kencana bersama suami. 8. Masih dengan paes Jawa dan sanggul. Kali ini ia tampil dengan busana kebaya hitam yang menawan. 9. Amanda Gonzalez semakin anggun bak putri keraton. 10. Ya. 10. Ya.